Intro Halo kerabat TV Desa, berikut saya akan bacakan berita pilihan redaksi dari TV Desa News Online. Kali ini berjudul DLTDD bulan ke-9 kembali dicairkan. Bertempat di Pendopo, Kecamatan Kendal, hari Kamis 16 September, bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD bulan ke-9 kembali cair serentak di semua desa Kecamatan Kendal. Dalam penyalurannya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi bekerjasama dengan bank jatim serta pendamping desa turut mendampingi keluarga penerima manfaat atau KPM. Penyaluran dibagi dalam 5 gelombang, dari 10 desa, desa Karakupito dan desa Gayam di gelombang pertama. Dimulai jam 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat, sedangkan desa yang lain menunggu gelombang awal selesai. Dari sejumlah KPM sekecamatan Kendal, semua hadir dengan prokes dan cuci tangan sebelum ikut antrian. Dan desa Karakupito dari 34 keluarga penerima manfaat, semua hadir. Proses penyaluran BLTDD berjalan secara teratur dan kondusif, serta tidak lupa peran aktif dari perangkat desa guna pendampingan warganya. Baiklah kerabat TV Desa, berita tadi ditulis oleh Warnowo, mobile jurnalis TV Desa. Sampai jumpa pada berita pilihan berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!